Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Rafi Ahmad Sampai jumpa Kamu ini, sayang kalo buka acara tuh mesti butin dong istrinya gitu Oh iya hari ini dipakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rafi Ahmad bersama teman saya Figi Prasetyon dan juga mantan pacar saya Yang sekarang menjadi istri saya satu-satunya yang tercinta Nah kita selanjutnya Masa yang sekarang menjadi istri saya satu-satunya Lah emang ada istri lagi kan semua ini Dulu tuh kadang-kadang ada kata-katanya Satu Lah itu ya sekarang jadi satu-satunya Kata-katanya begitu Yang satu selalu Bapak jangan suka gitu-gituin suami saya ya Bapak tuh sukanya kayak gitu deh Membuat perpecahan kalo ga punya pasangan ga punya pasangan sendiri aja Iya lah misalnya cuman satu Satu lah mana mungkin aku berpaling kecuali dapet izin Eh tapi kalian ini kisah cintanya jujur ya Pernah tidak kalian terjalin cinta lokasi? Pernaaaaa Tuh engga kamu engga sih Kamu ngeci ga kamu kalo pernah dimana coba? Ya sekarang gini Kalo aku ga pernah cinlock kalo dia kan cinlocknya banyak bukan sama aku sama yang lain Tentanya kalian berdua Iya Kalo aku ga pernah Di sinetronnya ceritanya itu aku pacaran Abos bisa geregetan cemburu juga ya ternyata Ini bener-bener Ini bener-bener Dia bener-bener geregetan cemburu gitu loh Dia bener-bener geregetan cemburu Cinta lokasi Emang bener Emang ada yang cinta lokasi tapi nikah gitu Banyak Ini salah satunya Rizky Aditya dan juga Citra Kirana Ya Allah kalian bisa matching begini sih yang banyaknya Yang siapin baju siapin baju Wah Yang siapin baju dia Lagi perluasan rahim ya Lagi perluasan rahim Bahasanya perluasan rahim Sekarang udah enam bulan Udah jalan tujuh Udah jalan tujuh bulan Udah jalan tujuh bulan Seven mountain Seven man bukan mantan Mantan itu bunuh Jangan malu mangu Silahkan duduk bro Silahkan duduk jangan lama-lama berdiri Kasian kalo orang Amil jangan lama-lama duduk Tayang Iya sayang Bahagia banget ya Halo bro Apa kabar? Aku seneng banget Set Rizky Aditya sama kamu kenapa ketawa Cika Eh Cika Hei Cika apa lagi? Maksudnya Ciki Namanya Citra Kamu kok lagi cemuruan banget sih hari ini kenapa Cik? Kira yang saya Abus mau ngebutin cewek yang video call aja Secret Tidak Video kung napa lagi? Lagi Bapaknya ada orang-orang yang di film atau di sinetron mungkin. Ini bijak banget ya, bayar pajak pasti bro. Bukannya bijak, emang banyak ngarangnya ini orang. Jadi udah persiapan apa nih yang dilakukan Resky saat mau jadi bapak 2-3 bulan lagi nih? Persiapannya... Persiapan mental. Mental. Spiritual. Spiritual. Apa sih? Persiapan mental spiritual itu gimana? Nggak sih maksudnya justru nggak ada persiapan apa-apa ya. Gue bingung juga. Ya intinya lebih karena excited, karena seneng jadi ya udah kita... Lagipal umurnya juga ada banyak bro. Berapa sih? Lu kan seumuran gue. Sama, lu juga ada banyak, lu nggak nyadar? Iya, iya. 85. Hah? Tuan lu? Makanya. Makanya. 5 tahun dong. Lu udah dewas apalagi gue, artinya kan kayak gitu. Iya sih. Wow, tapi kan kalian tuh nikah ujuk-ujuk. Apa itu bahasanya ujuk-ujuk? Bahasanya ke Indonesia yang bagus dong. Ya ujuk-ujuk. Tiba-tiba. 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 Tidak ada angin, nggak ada hujan gitu. Pacaran sebentar tiba-tiba nikah. Itu gimana. Kita juga gitu. Kita kan sama-sama. Tiba-tiba nikah. Apa itu, yang lembut dong. Ini tuh anti copot nih kalau kayak jenis ini. Kalo ga mendadak kayak gitu, pasti Raffi juga ga nikah gitu. Kalo ketipu gue, dia kalo ga cepet-cepet nikah, lepas. Iya kan? Apakah benar seperti itu? Hah? Apakah benar? Apakah benar maksudnya? Jadi lu udah nikah aja, takut main klok kesana-sini lagi. Gak bukan. Eh karena gue udah bener-bener siap, waktu itu lu juga pasti udah bener-bener siap kan. Makanya pemilih gigi dan lu alhamdulillah kan awet sampe sekarang. Dan lu juga harmonis-harmonis. Saya sama, gue juga mencontoh itu Vy gitu. Oh gitu, kamu udah siap ya? Bukan siap. Ya udah, aku juga ga tau kenapa terdekat di sini. Eh tapi beneran nih, gue jadi waktu itu ada di salah satu acara TV ketemu sama Raffi. Dia abis nikah sama lu kan, dia bilang gini. Bro, nikah aja bro enak banget, bener-bener enak. Makan kita disiapin. Liat aja tuh, sekarang gue makan dibawain. Iya, beneran. Jadi begitu lah, ambi aja. Tapi enak ya, karena ada yang ngurusin gitu ya. Aku pengen nikah. Makan. Tapi emang bener, Raffi itu udah suka sama Cita aja. Dari jaman dulunya gitu. Iya. Gak tau deh kamu. Udah. Kamu kapan memulai punya perasaan sama si Ciki? Waktu itu gue 10 tahun lalu. Eh 10 atau 12, 11 lah ya. Lama juga kamu mendam rasa ya? Iya. Karena waktu dulu kalo gue telusin pacaran pasti bubar. Gitu, maksudnya mendingan buat next ini aja untuk masa depan. Ah yang ini gue simpen kojo nih? Pernah gak lu tuh gitu? Pernah gak mikir gitu? Misalkan gue ke pengguna gitu juga nih ceritanya gitu. Oh lu kan. Karena kalo gue nih dulu ke kantornya dia di PH tuh, kalo ngeliat dia tuh. Aduh. Ini aku simpen kojo nih, buat jadi istri gitu. Wah yang bener. Iya bener gak? Iya. Jadi aku sih kojo tuh. Jumat. Jumat. Yang terakhir udah. Karena kalo kita pacar di saat itu. Bobar. Pasti kita main trok sana main trok sini. Kita namanya lebih tau diri. Ada bahasa Inggris tuh. Save the best for last. Hah? Save the best for last. Save the best for last. Aduh. Apa artinya itu? Simpen yang terbaik buat. Simpenan yang terbaik adalah. Eh. Simpan. Simpan yang terbaik adalah yang terakhir. Itu saya. Eh bener gak apa-apa bu. Tapi kan ibu sekarang jadi pemenangnya. Sama kayak. Emang pelombaan. Oh iya dong. Kamu kompetisi sama cewek-cewek luar sana. Kamu yang menang. Waduh. Lupa. Tapi ini babynya udah di ini belum? Udah tau belum laki-laki atau perempuan nantinya? Udah. Tapi mereka gak mau ngasih tau kayaknya. Taruhan coba. Jangan taruhan nih. Kalo aku mengira-ngira. Kayaknya apa? Kayaknya aku laki-laki. Aku sih perempuan kayaknya. Fiki ya pak. Menurutlah apa bro? Menurut pengalaman lu banyak. Iya. Iya. Kalo aku liat. Bayinya. Wanita. Kalo aku pikir nanti begitu lahir. Mudah-mudahan anaknya menjadi anak wanita yang solehan. Amin. Kalo wanita. Kalo wanita. Tapi kan pernikahan kalian juga spektakuler. Dilaksanakan di Jakarta dan di Bandung. Aduh. Itu kalo urusan pernikahan yang kemarin yang lebih bawah siapa? Citra atau Reski? Atau malah orang tua? Keluarga? Atau TV-TV yang heboh? Hahaha. Kita ini. Kita ngehiapin berdua aja sih. Antara kita berdua. Tapi lebih Citra yang seleranya gimana. Ini gue ikut aja. Kalo Reski itu tipe orang yang ikut-ikut aja. Jadi aku cuma kasih pilihan. Tinggal dia yang pilih mau yang mana gitu. Soalnya kan ini emang apa namanya. Waktunya kan mepet kan gitu. Maksudnya kan emang gak banyak dong. Cepet sih. Sekitar lima bulan. Lima bulan. Lima bulan niapinnya. Eh mau liat dong foto-fotonya. Ada di foto-fotonya. Reski dan Citra Kirana waktu menikah lu. Ciela. Oh ini waktu lamaran. Lamaran. Ciela. Wih senyumnya. Aduh kayak orang Korea. Ini anime. Ini anime di Itali nih. Reski hal paling terbaper lu sebagai laki-laki yang di... Dapatkan dari seorang Citra Kirana apa dan Citra juga? Hal terbaper. Hal terbaper. Hal terbaper tuh gimana ya? Ya biasa aja ya. Ya karena kita ngelakuin semuanya ya... Maksudnya biasa aja. Kita ngelakuin semuanya tulus. Jadi... Keliatannya mungkin... Ya keluarnya natural aja gitu. Tapi kalau tatap-tatapan tuh kalian ada tuh liat? Ini. Ya aku mah gak pernah tatap aku kayak gitu. Kenapa sih kalau aku sudah digitu-gituin gak mau liat banget mata aku? Engga dia pengen kalian disayang lah bos. Iya bos sayang itu. Kaya gitu tatapnya kayak Reski gitu. Tatap coba. Engga kalian tuh memang ini juga. Maksudnya tuh gemes gitu kalau dia kayak gitu. Jadi aku dipengen nikah lagi. Lagi dipengen mengingat pas-pasu pernikahan kita. Kalau ngeliat Reski yang mencitra. Apalagi kalau ngeliat ini nih. Looking to be sure. Tapi Reski itu dibaca semua biasanya kan dengan mas kawin tersebut tunai. Itu dibaca semua sama dia. Lu ngapalin atau baca? Ngapalin. Tapi ini jujur ya. Ada Nagita sama ada Citra Kirana. Saya pengen tau deh. Kenapa sih Nagita Slavina dan Citra Kirana bisa menerima laki-laki seperti saya dan Reski yang terkena playboy. Emang ya gue kenapa? Yang terkena playboy. Aku gak ngacau lu sama kita bro. Lu lupa. Lu karangnya. Istri yang belum tau lu. Disini. Kita ketiga. Dan dateng rumah caca. Kami bertiga bisa bikin partai. Apa? P.P.I. Apa itu? Partai playboy Indonesia. Kenapa kira-kira ya. Reski yang mencitra Kirana ku bisa menerima kita dan mau menjadi istri. Iya kan? Ketauannya istri ya kaget nih. Nih, jangan lupa yang lain. Disini, minta gitu. Jangan lama, tetep di OKEBOSS! Siapoh! Tetep lagi di OKEBOSS! Di OKEBOSS! Coba saya, sebelum aku nanya sama Rezky yang mencintra-kira, kenapa kamu mau menerima aku, laki-laki yang terkena playboy bisa menjadi suami kamu? Apakah karena sudah pasrah atau... Wah ini eksklusif banget sih. Ya, ini eksklusif, kita tanya. Coba disitu. Hei lambe, ayo siap-siap. Hei lambe siap-siap. Online, online. Hei, hei. Kan aku udah pernah jawab. Ngomong sekarang aku. Enggak aku. Serius, jawab. Karena dulu aku berdoa. Terus? Kalau misalnya, ya Allah kalau misalnya emang dia beneran jodoh ya dideketin. Kalau enggak dijauhin kok ini deket terus, enggak jauh-jauh. Berarti jodoh. Berarti jodoh gitu. Iya. Berarti dia lagi-lagi mepet terus. Kalau lagi-lagi mepet terus kan si ceweknya, Wih ini deket terus ya padahal. Oke, berarti gini. Sebutkan satu hal yang membuat ibu yakin dari sosok sifat dan karakter seorang abo saya Rabu Ahmad. Karena dia tuh laki-laki yang bertanggung jawab menurut aku. Responsibility. Hah? Iya responsibility. Lu bikin drop deh orang lagi. Tanggung jawab itu masih inggrisnya. Ya pokoknya dia orang yang bertanggung jawab. Baik. Kalo dulu mah rasanya tuh kayaknya tuh sayang gitu. Kayaknya sebulan juga kan? Saya perhatikan. Oke dulu sih? Maksudnya kan kalo dulu kan lebih banyak kayaknya berusaha gitu. Sekarang memang enggak? Sekarang lempek aja gitu. Oh itu kritikan tuh? Itu kritikan tuh? Tapi memang begitu setelah lama menikah atau gimana sih? Kayaknya coba aja nih. Baru nikah ya? Pasti lagi mesra-mesra. Kalau pikir 25 kali tuh di depan doang loh semuanya. Gak tau sih. Empat. Citra. Empat. Pasti sekarang kalo kamu minta apa Resky cepet. Cepet. Cepet banget ya? Iya langsung. Soalnya anak pertama. Nanti 3-4 tahun lagi deh. Kalo Citra kenapa sih kamu akhirnya mau-mau jadi istrinya Resky yang terkenal playgroup, playground. Kalo dulu tuh pas pertama kita ketemu lagi aku memang pada saat itu memutuskan untuk pengen langsung nikah. Gak mau pacaran-pecana lagi. Jadi gini Fi. Dulu. Ingat aku cerita di. Dulu itu waktu 10 tahun yang lalu yang pertama kali dulu. Gua pernah bilang kayak gini sama dia. Eh nanti kalo aku udah siap ntar aku temuin kamu ya. Gitu ngerti ya? Oh gitu? Iya. Ini gua serius. Serius kamu serius? Iya serius. Itu ngomongin serius. Bukan asal kecap aja kalo gue mah. Kalo setiap-siapnya gitu. Nanti ya kita nikah ya. Semua cara gitu. Gak. Gak. Kan kita kan beda tipe. Gak. 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 Gua waktu itu pernah ngomong gitu. Emang gua tipenya emang gua gak suka ngomong kayak gitu Fi. Gua biasanya justru kalo dulu-dulu kayak gak mau keterikatan kayak gitu. Ini gua ngomong kalo nanti aku udah siap ntar aku cari kamu ya. Ini waktu dia waktu dulu. Mulut tahun lalu padahal. Terus? Intinya gua pada saat gua udah siap udah maksudnya di saat umur gua yang kemarin setahun lalu ya segala macem. Gua tau dia single. Gua juga lagi single. Yaudah gua temuin. Dan gua udah siap. Eh kita ketemu dong. Nyinget gak waktu dulu? Itu tiba-tiba? Masa ngajak ditemunya tiba-tiba? Iya tiba-tiba ini gua lagi single. Dia juga ternyata ada yang ngomong di lokasi gua. Dia lagi single. Terus tiba-tiba tuh ngatlah gitu. Makanya gua kok ngekalo hai gitu. Oh sebenernya ada dari dulu tuh nomer telepon ada gitu. Gak ada. Ini DM. Dulu juga gua gak punya instagram. Tiba-tiba gua punya instagram. Hi. Ciki apa kabar lagi umroh ya? Doain aku ya gitu. Padahal dia lagi umroh. Ya Allah minta jodoh. Ya Allah minta jodoh. Masa dong ya. Dia kata doain. Mungkin ini jawaban dari Allah kali. Jawabannya gua dateng gitu ya. Gak tau dong. Kok bisa gitu ya sayangnya? Makanya. Awalnya mah DM padahal ya? Gak iya dong. Strateginya mah sama. Tapi kenang bener kalian berdua itu pernah gak disetujuin? Sama keluarga? Engga sih bukan gak disetujuin. Katanya kakak kamu atau orang tua dari pihak Citra. Engga kak bukan gak disetujuin tapi kaget. Karena kan udah lama gak ketemu terus tiba-tiba. Mau kawin mau nikah? Iya tiba-tiba mau nikah. Belet ini anak kebelet atau apa sih? Terus tiba-tiba Resky suka jemput ke rumah kan. Ngomong sama mama. Ketemu sama kakak-kakak gitu. Makanya pada kaget. Kok bisa gimana? Oh Ciki tuh anak terakhir? Terakhir. Coba dong tanya dong sama kakaknya boleh gak sih? Siapa? Telepon. Telepon. Kak Erika. Kakak kamu udah berkeluar deh juga? Udah aku aja. Oh langsung ditanya loh kakak kamu udah. Kayak ngeliat slacker gini. Waduh derba. Corona. Enrika. Bener-bener. Enrika. Menurut kamu Resky tuh suami yang seperti apa sih buat Citra Kirana di mata seorang kakaknya? Suami yang... Suami yang... Kok ketawa sih teh? Siaga sih dia. Ya kak mana Ciki kan lagi langsung ya. Jadi kalo Ciki minta apa langsung dia lari. Mau ini, mau itu. Mau ini, mau itu. Gitu. Tapi katanya awalnya kamu kaget. Sebagai kakak. Eh kok si Resky ngedeketin adik kue? Ojol-ojol dari mana nih? Dulu pernah syuting banget juga kan sama Resky. Jadi tau gitu dia gimana. Terus tiba-tiba deketin Ciki jadi kayak kaget gitu aja sih. Hah yang bener kamu sama Resky? Kamu awalnya gimana? Udah kamu jangan sama Resky lah. Dia playboy gitu awalnya. Engga, engga ngomong gitu. Tapi kayak coba dibikirin dulu. Coba kenalan dulu. Kena lebih deket lagi. Jangan cepet-cepet. Kamu ngomong playboy. Kalo Citra Kirana sendiri kan adik kamu sekarang udah mau melahirkan nih. Dia suka gimana sih ada perubahan. Kamu lagi hamil baru nih. Eh kamu juga lagi hamil ya Rika ya? Iya lagi hamil juga. Iya iya iya. Tapi yang paling kamu sebel dari Resky apa sih? Dan yang paling kamu banggakan dari Resky apa sih? Dari keluarganya Citra. Saat dia berani aja ketemu kita sekeluarga. Ngomong sama papa mama dan ketiga kakaknya ini yang serem-serem. Terus dia ngomong apa? Ingat gak kata-kata apa sih yang dia ngomongin coba? Apa ya? Ya dia bilang mau, ya Resky mau serius sama Citra katanya gitu. Aduh. Terus udah nertulis apa yang tanya. Terus kita semua pada kaget kayak. Hah? Kok cepet banget? Kita semua kakak-kakak pada kaget. Ya dia berani sih. Kayak berkomitmen seperti itu. Di depan keluarga. Dia. Waktu pas ngomong dia mukanya serius atau cengos? Serius atau AA itu ada si papa ada si mama. Haduh ya Allah. Kamu Eki yang paling berat di yakinkan dari anggota keluarga siapa? Papanya, mamanya atau kakak-kakaknya yang galak ini? Gak. Jangan bilang Pak RT. Alhamdulillah lancar-lancar aja sih. Jadi gak ada yang mukanya gimana gitu. Gak ada yang beratkan. Karena kan gue juga meyakinkan gitu. Gue yakinin kalau gue serius gitu. Amin. Pesen buat Resky apa nih? Resky semoga dijaga adekku selamanya. Dibuat bahagia. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Iya kakak. Sabar. Sabar. Yang sabar siapa Resky nya atau citranya? Resky nya akan lagi hamil ah. Maklum lah hormon mah. Oh iya. Ya udah Erika kamu sehat-sehat ya. Salam buat suami ya. Salam buat suami ya. Salam. Dadah. Thank you. Iya Erika pun celi. Bebat ya. Tapi selamat ya. Keren. Akhirnya bisa. Ini. Pertama kali gue pengen liat reka adegan. Lu melamar citra di yang lu berdua. Yang ngomong. Oh ya berdua. Yang tiba-tiba mau nikah. Oke gini. Gimana coba reka adegan nih. Gimana nih. Jadi. Di restoran. Jadi iya. Jadi tuh aku pulang syuting. Apa kau pulang syuting sih. Kau pulang syuting ya. Kayaknya kau pulang syuting. Terus aku lagi. Abis dari undangan terus ngajakin ketemu. Ketemu biasa. Aku pikir. Cuma dinner biasa aja. Dan yaudah biasa aja gitu. Tempatnya keren apa nih. Ada deh di. Pokoknya tempatnya emang gak tau deh. Oke sih. Tempatnya proper di SCBD. Lupa aku namanya. Mendingan reka adegan aja deh bos. Jadi biar jelas gitu loh. Orang tau. Ala sinetron. Ala sinetron. Coba pendiri. Ayo. Adegan Risky. Ini kan memang duduk waktu kita. Tapi kita coba adegannya. Coba. Yang bener-bener bikin kita. Yang pas dilamar. Atau yang pas saat pertama kali ketemu nih. Gak dilamar. Waktu dilamar. Oke dilamar gini. Lagi makan gitu. Abis lagi makan nih. Oh iya. Aku dulu dong nanya. Oh iya. Aku kan nanya. Terus gimana nih kita mau kayak gimana nih hubungan kita. Karena udah berjalan sekitar 2 bulanan ya. Udah cocok deh gitu kan setelah. Tadi aku cuma ngobrol biasa aja. Eh gimana. Terus kita mau kayak gimana nih kedepannya. Tiba-tiba dia ngajak serius. Dan kebetulan di hari itu gue udah beli cincin. Buat siapa itu? Buat dia. Oh buat dia. Kalo gue aja. Gimana? Kamu jangan yang menyamain kamu sama semua orang. Dia bilang lagi kebetulan dia baru beli cincin. Dia buat siapa? Ya kan kebetulan dia bilang. Buat dia dong. Buat dia. Iya. Tiba-tiba gue bilang gini. Oke. Gue pake kotak gitu kan. Yang. Kan udah pacaran kan. Yang aku. Ada ini buat kamu. Kalo emang kamu mau nikah sama aku. Kamu boleh ambil. Kalo gak nikah. Ya gak apa-apa kamu tolak aja gitu. Cie. Oh lu ngomong gitu. Terus dibuka dong gitu kan. Kira-kira kamu terima gak aku jadi suami kamu. Aku langsung ambil ya. Ya ambillah. Di tengah-tengah kisah cinta mereka datanglah dua pasangan suami istri ayah dan ibunya Citra. Rapi Ahmad dan Nagita Slapina masuk ke dalam rumah. Citra mana TH yang kawin? Ya kan Sunda. Sunda. Ya kan Sunda. Citra mana TH yang kawin? Mana? Mana TH calonan? Mana? Ini calonnya pak. Saham mana? Res. Resky om. Halo Tante. Eh ini Tante mamanya kan? Iya dong. Bertua pepreman sih. Gondong terus. Mana TH yang kawin ke anak urang. Nah. Kamu ngerti gak? Gak. Ngerti teman yang begitu. Gak apa. Kamu punya apa? Gak apa. Punya. Saya sama Citra udah serius om. Jadi kita mau nikah. Insya Allah saya bisa jadi orang yang bertanggung jawab. Ulah nyakit kun. Tuh kun. Bener. Bener. Aduh Neng. Citra. Bapak tuh sedih. Bapak mau kehilangan kamu. Eh eh eh. Kemudian ada pesan-pesan dari ibu Citra. Yaitu ibu Nagita. Silahkan. Citra. Kamu yakin bersama dia? Yakin. Kamu gak mau ambil waktu lebih lama lagi untuk menikah? Kayaknya enggak deh. Bapak Tante pengen nikahin kamu sama anakmu. Sama temennya anak bapak. Si Vicky namanya. Nih. Nih. Si Vicky. Tadinya bapak Tante mau nikahin kamu sama si Vicky. Eh pak. Set pak. Mas. Tante. 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 Si Citra udah bawa calonnya. Tante. Ah. Ini melanggar perjanjian. Tante. Tante. Saya udah memberikan apa untuk bapak ya. Apapun yang bapak minta saya kasih. Untuk. Karena supaya saya bisa mendapatkan putri bapak. Sekarang gak mau. Bapak harus gagalkan dia dan nikahin sama saya. Neng. Ini si Vicky bapaknya teh, bapak punya hutang, jadi neng teme dinikahin emang. Sidur bayah, kakak. Relak gitu pak, rela. Ya mau gimana lagi? Aku mau nyawa ini. Iya kan udah sama aku, aku bayarin deh. Apa? Apa kurangnya dia? Banyak. Apa? Dengar, tadi kata si Resky, dia akan membayarkan semuanya hutangnya. Benar? Kamu bayar? Kamu ada uang? Ada. Kembalikan ke bawah saya. Tawa. Semua yang udah saya kasih ke bapak. Udahlah. Pak, saya oke pak. Kalau saya gak jadi sama anak bapak saya gak apa-apa. Eh tunggu. Tapi saya boleh minta satu permintaan pak. Apa itu? Saya jadi sama ibu aja pak. Nah Vicky. Iya bu. Lu danyakan ada perasaan terpenam loh sama dia lu ya. Ya gak sayang, papa tenang gak ngasih. Yaudah tukeran. Tenang, tenang. Tukeran. Kamu bu. Nah Vicky. Iya bu. Mungkin kamu gak bisa sama anak saya Citra. Tapi saya sudah menyiapkan seseorang buat kamu. Mungkin orangnya belum disini belum nyampe di Jakarta. Ibu. Masih di luar kota. Nanti aku akan mengirimkan dia ke Jakarta. Tunggu ya. Ibu belum. Jadi saya gak diterima? Bukan tenang. Tunggu. Tolong bu. Nikahin saya. Eh. Eh Ciki Ciki. Eh. Elus, 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 elus. Saya pengen dapetin jodoh. Saya pengen nikah. Nanti dikirimnya. Dari mana bu? Dari Malang nanti dikirimnya. Gua ada lagi di Malang. Iya bu. Tolong bu. Nanti saya kirimin dari Malang ya. Iya bu. Baso. Iya bu. Jalan. Abis ini. Kita akan tes. Apakah rezeki Aditya sudah siap. Menjadi ayah siaga dan juga ibu siaga. Ayah dan ibu? Iya maksudnya. Adakah dia kan lagi mau. Ini. Oh iya. Bentar lagi dua bulan lagi. Jangan kemauan-mauan tetap di Oke Bos. Siap Bos. Kita kembali di Oke Bos. Siap. Nah teru nih. Asik. Ada dua bapak-bapak keren. Yang satu sudah memiliki satu putra. Yang satu sebentar lagi akan memiliki anak. Nanti lu perutnya kayak gua nih. Bukan kamu. Ini udah ada dua-duanya. Dibaratkan ini adalah baik. Karena kan nanti saat udah melahirkan. Pastikan istri banyak istirahat. Kamu harus bagaimana cara membedong. Supaya bayi itu tetap tenang. Oke. Ya. Ajarin. Dia ajarin Raffi. Dia ajarin gua. Salah. Kalau dia ajarin dia. Dia emang gak pernah ngebedong. Kita lihat ya. Tapi kamu tau kan ngebedong tau kan. Tau. Apakah abu saya atau rezeki kira-kira yang terbaik. Dalam hitungan ketiga. Silahkan istri gak boleh ada ikut-ikut ya. Oh gak boleh. Hanya menilai aja nanti yang objektif. Kira-kira siapa yang paling terbaik. Oke. Hitungan ketiga mulai. Satu. Dua. Tiga. Yuk. Ya. Raffi Ahmad sudah coba melakukan dengan ketenangan. Rezki. Jangan nyontek dong. Kamu kayak bikin lumpia deh. Iya. Eh awas nangis. Tenangin kalau nangis. Tenangin. Tenangin. Tenangin kalau nangis. Ya. Udah udah udah. Diam-diam. Rezki cukup lembut. Tenang. Abu saya dengan metode yang sudah ada. Tapi bingung di tengah-tengah perjalanan. Sisa kepalanya mau diikat kemana. Nah. Itu yang dia bingung. Hei. Kamu dikurupin begitu dong. Ya gak boleh dong. Nah. Oke. Hei. 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 Saya minta penilaian objektif. Dari. Istri masing-masing. Citra udah bisa gak bedong? Bisa. Bisa. Abis ini nanti. Ini kan bener. Oke dah. Ini kok kebuka tengahnya. Gak penilaian dulu deh. Penilaian dulu. Kan abis ngompol. Penilaian dulu dari Citra dulu. Bagaimana Rezki. Rapi sih ini rapi. Tapi kalau misalnya ditaruh ya tetap aja kebuka. Sedangkan kalau bedong kan harusnya gitu. Bener-bener. Gak gitu. Bukan ini kan karena tangannya begitu tuh. Dia pas. Gitu gitu loh. Oh. Nah kalau. Ibu bos. Oh gini. Udah pasti udah ngelihat kan. Waktu-waktu bayi yang ngurusin rahmatan siapa. Udah gue gitu aja sih. Bukan ini penilaiannya bagaimana. Yaudah liat aja sendiri. Coba gimana. Liat sendiri. Kan suruh nih kan. Gini mah bukan ngebedong. Makain serimut. Bagaimana yang sudah pengalaman. Sama yang baru mau akarnya. Ajarin suami-suami. Gak harusnya gak diginiin. Sekarang. Ayo ibu disitu sekarang posisinya. Gak bisa nih ini kalau diginiin. Nah harusnya tuh. Nah oke. Sekarang kita lihat. Kan gue apa tinggal telepon Mbak Lala. Mbak Lala apa dong si Rapatar. Gitu apa dong. Gue mau cari duit. Iya bener. Ya coba kan harus bisa. Sabar dulu. Liat dulu ini istri. Lagi ngebedong. Oh boleh dirubah tadi. Ya tekniknya beda aja. Itu namanya teknik ada segitiga. Ada teknik kanan ke kiri. Berbagai macam tekniknya. Teknik ulir. Tinggal dipenitiin. Nih. Boleh dipenitiin boleh di. Ya ampun lucu banget. Hehehe. 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 Tapi walaupun belum punya. Mau akan punya tapi udah cukup ya tekniknya udah bisa ya Bukiki ya. Hehehe. Nih hasil saya nih. Hehehe. Udah ada. Bedong. Belom itu mah bayi. Tapi gini kan. Megang bayi. Bener. Kan itu gak takut megang bayi. Oh ya dari kecil. Gak mau dia. Bedong bayi tuh lehernya. Nah iya harus dikasih siku disini. Ini buat ngeganjel kepalanya. Kepalanya jangan dibiari. Pak Vicky. Kok Pak Vicky tau banget sih gimana cara gendong bayi. Gak tau lagi bu anaknya udah banyak. Hehehe. 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 Ya mau ada ya. Aduh. Ini kira-kira namanya kalo cowok anaknya bayinya udah disiapin. Atau cewe udah disiapin dulu. Cewe coba ya. Udah cuman masih bingung lagi. Masih bingung lagi gitu. Mungkin makanya kita gak tau nih. Mau dibantuin gak? Mau mau. Kemarin kita udah nanya sama netizen. Serius. Ya oke bos. Coba. Mereka udah kasih contoh-contoh nama yang kira-kira bisa jadi inspirasi kalian tau. Boleh apa tuh? Kalo cowok namanya ini kalo cewek namanya itu. Kita liat nih. Kata netizen. Ada yang kepikiran gak sih dari tadi yang udah disebutin? Ada sih. Itu bagus tuh Rafacia Arka Aditya. Bagus sih. Abizar juga bagus ya. Hehehe. Semua bagus sih. Boleh sih. Tapi kayaknya kalian udah punya nama ya. Udah. Tapi masih bingung. Masih belum pasti gitu. Iya. Kemarin kan katanya bikinnya disana ya. Di luar negeri kan. Hehehe. Itu ada yang namanya lucu deh. Milano Resi Aditya. Nah. Waktu kan ke Milan. Jangan-jangan itu. Milano Prasetyo. Tapi Ciki suka mudi gak kalo lagi hamil begini? Mudi. Mudi. Kamu kan kamu yang ngerasain juga. Engga sih. Aman sementara ini. Gak mudi dia? Awal-awal sih. Iya. Mudinya tuh gak mau ditinggal gitu. Mau nya nempel terus. Iya. Kamu tuh bener-bener pengen nempel terus sama suami. Cinta banget gitu. Ada yang kurang nangis. Gimana lagi? Kurang nangis. Oh gara-gara main tenis. Iya mau main tenis. Mau main tenis nih. Misalnya gue lagi. Udah mau tidur ya. Besok pagi aku tenis ya. Ah. Besok pagi tenis cuman di bawah. Ke bawah doang. Gak mau ditinggal sejam gitu. Nah gitu. Iya terus jam 7. Jam 7 pagi sampe jam 8. Itu selesai itu langsung naik lagi gitu. Gak kemana-mana. Dia gak mau. Gak mau pisah katanya. Gak mau pisah. Aku gitu gak bagi gini dulu. Kalo bu boss kalo ditinggal kemana? Kalo nangis. Gitu tapi aku kan dulu kan gitu. Oh kamu jangan pergi. Didiemin malah terditinggal aja. Gitu bisa bu. Bo karena emang udah kewajiban kerja kali ibu. Iya lah maksud aku kan. Memanjakan itu boleh. Tapi kan kalo aku nyawas bekerja kan aku kasih pengandian juga sama dia sama bayinya. Pernah nyidam apa yang paling ekstrim? Pernah nyidam apa? Yang paling aneh-aneh? Paling aneh-aneh gak? Paling aneh gak ada yang aneh sih. Kemarin tiba-tiba baru-baru ini sih dia tiba-tiba mau nasi udok kebun kacang gitu. Kayak gitu-gitulah. Beli nasi udoknya di kebun tuh. Cari kebun. Kebun sama kacang. Tapi Alhamdulillah ya gak ada yang ngidamnya gimana-gimana. Gak ada yang merepotkan. Kalau kita pernah ngidam, Mi di Singapura terbang di Singapura. Demi nakita Slavina, demi sang istri. Dulu waktu hamil. Sekarang juga kan. Ya kan sekarang gak hamil. Oh iya. Nanti kalau hamil lagi ya. Kalau kamu hamil rencana-nya? Dia pengen tapi belum aja. Sabar gak? Ngantuk terus. Namanya gue syuting terus. Yaudah kalau gitu tim Okeboss akan memberikan kejutan untuk Reski dan Citra. Apakah kejutannya? Sesat lagi tetap di Okeboss. Siap. Kembali lagi di Okeboss. Siap. Aduh Vic. Lu tuh. Masih sore udah males-malesan. Lu harus semangat dong kayak gue. Nah udah kopi tuh. Nih. Lah. Ini kopi nganggur, ini kopi siapa ya? Ini kopi lu. Aboss. Aduh. Saya lagi males banget nih. Ngantuk banget. Dari tadi tuh butuh banget yang bisa bikin melek. Nah kebetulan sih langsung bikin kopi deh. Kopi hitam ini. Tapi dari tadi gak bikin melek yang ada. Malah ampasnya itu gak turun-turun. Aduh Vic. Aduh Vic. Lu tuh kudet kurang update. Gak jaman lah. Kopi hitam kayak begini. Harus nunggu ampasnya turun segala. Udah deh. Yang kayak gini mah tinggalin aja. Nih. Gue kasih tau ke lu ya. Ada kopi. Gue rekomendasiin. Mantep banget. Kopinya enak. Masa Aboss. Ini dia. Gilus Mix. Oh. Gilus Mix. Ini Gilus Mix. Vic. Oh. Ini adalah kopi hitam anak muda yang aromanya kreatif banget. Dah. Ada gula arennya nih. Ada aroma gula aren. Mas apa lagi? Ada pandan. Oh. Dan juga ada vanilanya. Oh. Tapi maaf nih ya Aboss. Kopi hitamnya sama aja Aboss. Sama-sama nunggu ampasnya turun. Hah. Yang ada. Keburu berubah deh. Belom lagi kalo ampasnya nyelip di gigi. Hmm. Ganggu banget. Aduh. Ntar yang ada gue malah gak keren. Vicky. Vicky. Nih. Gilus Mix ini beda. Karena ampasnya itu cepet turun. Dan gak akan ganggu pas diminum. Udah deh. Gue buatin buat lu ya. Was. Gue buatin buat lu. Serius Aboss. Enang aja. Jadi lu terus nurut sama gua. Iya. Kan biar. Nular suksesnya kayak Aboss ya. Amin. Nih. Kita tuangkan ke dalam gelas. Oke. Kemudian. Setelah kita tuangkan ke dalam gelas. Kita aduk. Hingga merata. Eh. Sambil ayam ya. Bercanda mulu Aboss. Mengetes konsentrasi saya fokus apa enggak ya. Bagus nih. Iya. Saya tau kok. Abis gitu. Baru nih. Kita aduk sampai. Merata. Gitu. Gitu dong. Biar kamu gak ngantuk. Dari tadi kamu ngantuk terus. Iya. Kamu mikirin apa sih. Banyak Aboss. Eh. Wah. Ini buat saya Aboss. Buat Mas Vicky. Gue sih udah bikin. Mana ya. Kopi Gilus Me. Udah siap deh. Kita cium lu aromanya. Nah lu aroma apa. Wow. Ini aroma pandan Aboss. Iya. Keren banget Aboss. Wah. Kalo gue ini aroma gula aren. Gula aren. Gula aren. Ini kreatif banget. Ini kopinya anak muda. Pastinya harus kreatif bro. Hehehe. Udah boleh diminum belum? Minum aja. Hehehe. Main suruput aja. Eh. Tunggu dulu bentar. Kenapa sih? Ini ada satu yang masih saya khawatirin ya Aboss. Apa? Ampas ntar nyangkut di gigi lagi Aboss. Ah. Kita gak keren kita. Kirain gue apaan lu masih aja. Liat dong. Ampasnya udah langsung turun kan. Lu percaya sama gue. Udah gak bakalan ganggu. Pasti minum. Aman. Tuh. Liat nih. Jadi lu jangan banding-bandingin sama kopi lu yang ini. Kak lu kok bandingin sama kopi hitam lu. Yang merek-merk lain tuh liat. Ampasnya belum turun. Ntar di gigi nempel. Aduh. Udah deh. Kalo ini. Minum aja langsung. Gimana? Ampasnya langsung turun kan? Hei. Ketagihan lu. Wah. Favorit banget ini sih Aboss. Bener-bener. Ampasnya langsung turun ya. Gak keganggu juga kitanya. Kok bisa begitu ya Aboss? Iya jelas dong. Soalnya gilus mix itu kopinya digiling halus. Jadi ampasnya juga halus banget. Dan cepet turunnya. Gimana? Enak kan rekomendasi gue? Hehehe. Menyerupet kopinya enak banget nih Aboss. Liat nih. Hmm. Emang bener. Gilus mix kopinya anak muda. Plus aromanya kreatif ya Aboss. Pake banget lagi. Hehehe. Jadi ketagihan. Ntar pas mau pulang. Saya mau. Hehehe. Beli deh Aboss. Buat stok di rumah. Iya lo beli. Jangan minta lagi sama gue. Oke? Ya. Kopi gilus mix. Kopinya anak muda. Kayaknya si Reski ngeliatin gue mulu. Pengen kali dia ya. Nah Ki ntar gue bawain ke rumah lo. Oke. Sekarang kita kasih hadiah. Persembahan dari Oke Boss. Untuk Reski Aditya dan Citra. Kirana. Calon dari. Anaknya Reski dan Citra. Ini hadiah dari kami untuk kalian. Makasih. Makasih bro. Udah sehat-sehat terus. Amin. Udah bayinya. Wah. Sebelum pamit. Kamu dapet hadiah. Kamu sebutin dong tiga kata buat Reski. Mencerminkan apa. Aku sayang kamu. Cheers. Iya. Salah sehat banget. Citra tiga kata. Cantik. Cinta sama sayang. Iya. Kamu dong. Kamu dong. Kamu dong. Kamu dong. Aku. Cinta. Kamu. Makasih. Kamu dong. Tiga kata ibu dong buat. Apa saya. Aku. Cinta. Kamu juga. Tiga kata ibu. Boleh dong. Tiga kata ibu buat kamu. Apa. Cepet dateng ke Jakarta. Yeay. Gak. Gak. Gak ada. Gak ada nih. Gua kasih tau ya. Club B bangun. Dress. Vicky lagi deketin kewek. Inisialnya A. Udah ada Padi. A. Hei. Hei. Kasih dong filosofi. Edukasi. Hei komunitas. Hei komunitas. Hei komunitas. Filosofi. Edukasi. Seorang pemuda tertampan segera menjadi ayah yang teladan untuk Indonesia. Dia adalah. Resky. Waduh. Aditya. Resky Aditya. Pernah berkata kepada sahabat kecilnya. Yang hilang saat les piano di pasar muara gembong. Sahabat ini? Iya. Yang hilang saat les piano. Ya. Resky. Bebia. Risky. Itu Risky. Risky Fabian. Seorang istri soleha. Yang segera menjadi mother of the day. Untuk anak-anaknya. Iya ibu. Untuk siapa saat. Dia adalah. Citra Kirana. Citra Kirana pernah berkata kepada sahabatnya. Yang hilang saat senam Jumba di Jatinegara. Hah? Hah? Sahabatnya Citra Kirana. Iya. Yang hilang saat senam Jumba. Citra. Sekolastika. Rusaknya kerek timba Beyonce. Masih menjadi para perbincangan elit politikus NATO yang ada di Yunani. Kehidupan itu senantiasa akan menawarkan berbagai macam sisi. Jika kau melihat ke belakang adalah sebuah masa lalumu. Maka jadikan itu sebagai pelajaran yang baik. Karena hidup kita pasti untuk hari ini esok dan akan datang. Kenapa? Di saat kita mengendarai mobil. Kaca mobil depan lebih besar daripada kaca spionmu. Kenapa? Kenapa? Kaca spionmu untuk melihat masa lalumu yang kau jadikan sebagai pelajaran. Dan kaca mobilmu yang di depan untuk kau terus fokus ke depan. Karena masa depanmu segera akan datang. Agar gue enger ya. Dari segmen 1 sampai akhir cuma ini yang berbobot. Kami ini tuh kontan ya? Iya. Pinter gak? Pinter gak? Lu terkesima ya? Mudah-mudahan anak lu kayak ganti. Coba ya? Tapi kalo belakang kita dulu rata-rata waktu hamil. Dari si Raffi tuh kerjanya ini ngomongin hidungnya si Vicky. Si Raffi tuh jadi belesek hidungnya si Vicky.